Saya berjalan kembali, dan dengan semua itu yang saya kenal di dalam kehidupan saya, dunia yang nanti... ...terkenal kejam karena membunuh 6 juta rakyat Yahudi, saat itu terlihat sangat takut akan kekalahan karena kehilangan banyak pasukan dan juga amunisi. Film ini dibuat berdasarkan tulisan dari orang-orang yang ada di bunker saat itu. Salah satunya adalah Traudel Jung yang pernah menjadi sekretaris pribadi Hitler. Jadi gimana kisah runtuhnya rezim Hitler saat itu? Langsung aja guys. Pasang esetnya jauhi tempat ramai dan ini dia cerita nyata kematian Hitler pada film Downfall. Film ini dibuka dengan sebuah pengakuan mantan sekretaris pribadi Hitler bernama Traudel Jung. Ia mengaku merasa kecewa kenapa saat itu dirinya mau mengajukan diri. Ia merasa dirinya yang saat itu masih lugu hanya penasaran dengan sosok seorang Hitler... ...dan tak pernah terpikirkan kalau dirinya akan masuk ke dalam lingkaran rezim yang begitu mengerikan. Kisah ini pun dimulai pada November 1942. Beberapa wanita cantik Jerman dibawa masuk ke dalam markas besar Führer yang berada di Restenburg, Prusia Timur. Mereka belum pernah bertemu dengan Hitler sebelumnya. Sehingga mereka pun diajarkan bagaimana cara menyapa Hitler yaitu dengan berkata Helmen Führer yang berarti jayalah pemimpinku. Beberapa saat kemudian, Hitler datang menyapa dan berkenalan dengan mereka. Tetapi perhatiannya segera tertuju kepada seorang perempuan bernama Traudel Jung yang berasal dari Munich. Oleh karena itu, Traudel langsung diundang untuk masuk ke ruangannya dan menjalani tes mengetik. Walaupun ia kurang bisa mengikuti tempoh naskah yang dibacakan, namun Hitler yang sepertinya sudah suka dengan pribadi Traudel akhirnya ia pun diberi kesempatan untuk menjadi sekretaris pribadinya. Traudel tentu saja sangat senang akan hal itu dan ia pun segera mengumumkannya kepada teman-temannya yang berada di luar ruangan. Dua setengah tahun kemudian, di hari ulang tahun Hitler atau tepatnya pada tanggal 20 April 1945, Rusia memberikan kejutan dengan serangan artileri. Serangan itu tentu saja membuat para staff yang ada di dalam bunker kaget termasuk juga Hitler yang langsung marah-marah menanyakan soal serangan itu. General Wilhelm menjelaskan kalau saat itu Rusia sudah mulai menyerang Berlin dan juga telah berhasil menguasai beberapa wilayah terdekat. Kabar itu diperkuat juga dengan laporan dari Kohler yang menjabat sebagai kepala staff umum Angkatan Udara Nazi. Ia mengatakan kalau Rusia saat ini sudah menduduki kota Marzan. Mendengar itu, emosi Hitler semakin naik guys, karena nyatanya kota itu hanya berjarak sekitar 12 km saja dari Berlin. Hitler begitu kecewa karena semua anak buahnya, tak ada satupun yang berinisiatif melaporkan serangan Rusia yang semakin mendekat. Karena keadaan saat itu semakin menyudutkan pihak Nazi, Hitler pun langsung mengadakan pertemuan. Sebelum Hitler datang, para jeneral yang hadir tampak terbagi menjadi dua pihak, yaitu pihak yang siap terus berperang dan pihak yang ingin menyelamatkan diri. Seperti salah satunya yang bernama Himmler, yaitu komandan pasukan SS dan ajudannya yang bernama Feiglen. Himmler tahu kalau serangan Rusia tidak bisa ditahan lagi. Ia yang tak mau mati konyol dan demi kekuasaan Nazi tetap bertahan, ia menyarankan agar Feiglen membujuk Hitler untuk mau keluar dari Berlin. Sesaat kemudian, Hitler pun masuk ke ruangan dan seluruh orang langsung menyapanya dengan sapaan khas Nazi. Tampak di sini tangan Hitler selalu gemetar akibat penyakit Parkinson yang menyebabkan syarap tangannya tak bisa ia kendalikan. Setelah pertemuan usai, diputuskanlah kalau Berlin akan menjadi kota pertahanan terakhir. Para tentara segera membuang dan membakar semua berkas-berkas penting dari seluruh kementerian dan juga departemen. Seorang dokter bernama Prof. Gunderseng yang tak ikut pertemuan merasa tak setuju karena kantor yang diurusnya dikosongkan. Menurutnya, siapa nanti yang akan mengurus rakyat dan juga para tentara? Seorang jenderal menegaskan kalau Hitler sudah memberikan perintah agar semua staff dan departemen dan juga kementerian meninggalkan Berlin. Karena Gunderseng tetap bersikeras tak mau pergi, akhirnya jenderal itu pun mengizinkannya untuk tetap tinggal. Sebelum para petinggi Departemen dan Kementerian meninggalkan Berlin, Himmler sempat kembali mengingatkan agar Hitler segera meninggalkan Berlin. Menurutnya, ini saat yang tepat untuk menghubungi sekutu dan menjalin kerjasama politik. Namun, Hitler menolak dan sudah tak mau lagi bermain politik. Setelah pertemuan itu, Hitler pun melihat replika bangunan yang direncanakan akan menjadi tampilan Jerman setelah perang usai. Hitler begitu berambisi akan tetap membangun Jerman menjadi seperti yang ia impikan selama ini. Saat itulah, Feiglian kembali berusaha membujuk Hitler dan mengatakan agar semua mimpi itu terlaksana, maka Hitler lebih baik segala keluar dari Berlin. Usulan itu juga didukung oleh Traudel dan juga temannya yang menjelaskan lagi kalau Berlin saat ini sudah hampir terkepung. Namun, lagi-lagi Hitler menolak. Ia tak mau menjadi pengecut dan akan tetap di Berlin untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang ada. Setelah itu, Hitler memanggil beberapa general Nazi untuk merundingkan strategi melawan Rusia. Ia ingin semua general yang hadir tetap melindungi Jerman hingga akhir dan mengusulkan agar pasukan Steiner menyerang dari utara. Tetapi usulan strategi yang dikatakan Hitler sayangnya dibantah karena di lapangan semua pasukan sudah berada di posisinya masing-masing. Bahkan kenyataannya mereka kini kalah jumlah dan juga amunisi. Hitler semakin marah karena merasa perintahnya diragukan. Saat itulah datang seorang general bernama Monke dan melaporkan kalau ia siap menjalankan tugas sebagai penjaga garis pertahanan. Namun, selain itu, ia menyarankan agar warga sipil segera dievakuasi ke tempat aman. Tetapi, Hitler disini menolak. Ia pun tak mau membedakan antara warga sipil dan juga tentara. Karena baginya, semua orang wajib untuk mempertahankan Jerman hingga akhir. Setelah perundingan tersebut, beberapa general tampak tidak puas dengan keputusan Hitler. Mereka merasa Hitler sangat egois dan tidak mau memikirkan nasib warga sipil. Sementara itu, beberapa general yang masih setia pada Hitler merasa keputusan Hitler telah benar dan tak ada yang perlu diperdebatkan lagi. Di tempat lain, para warga mulai mengungsi mencari tempat aman. Seorang ayah terlihat begitu marah ketika anaknya dan teman-temannya bergabung dengan pasukan pemuda Hitler. Sang ayah pun menjelaskan kalau mereka ini hanya akan bunuh diri saja karena pasukan Rusia sebentar lagi datang membawa pasukan yang lebih banyak. Mereka, para tentara muda yang sudah didoktrin, tetap ada pendiriannya dan akan setia kepada Hitler sampai darah penghabisan. Rupanya, Hitler memiliki cara tersendiri untuk membuat warga sipil secara sukarela membela Jerman. Itu dengan diberikannya penghargaan bagi orang-orang yang mau bergabung dengan pasukan pemuda Hitler. Bahkan, ia pun turun tangan sendiri dalam pemberian medali kepada para pemuda Hitler yang berhasil menyerang artileri Rusia. Malam harinya, sebagai hiburan para petinggi Nazi bersama staff-staffnya mengadakan pesta dansa. Di tengah-tengah suara ledakan dan tembakan yang tak asentinya, mereka tampak berusaha melupakan si jenak soal peperangan. Namun tak lama kemudian, serangan artileri mengguncang tempat mereka dan membuat semuanya berlarian kembali ke dalam bangker. Raudal tampak semakin merasa takut dengan semua kenyataan serangan yang semakin hari semakin mendekatinya. Untungnya, saat itu ia pun ditenangkan oleh temannya yang bernama Magda. Rusia terus-terusan menggempur dan memojokkan setiap sudut pertahanan Jerman. Banyak tentara yang menjadi korban karena pasukan musuh yang tak seimbang. Teng Rusia terus maju bersama semua tentaranya, menghancurkan setiap pertahanan yang dilewatinya termasuk memukul mundur setiap tentara ataupun pasukan muda hitter yang berusaha menembakkan basoka ke arah mereka. Malam harinya, Gunder datang membawa persediaan obat-obatan ke markas pertahanan yang dipimpin oleh Monke. Saat masuk, ia begitu sedih ketika melihat begitu banyaknya warga sipil yang terluka dan berusaha berlindung menyelamatkan diri. Yang paling parahnya, banyak juga nih guys para tentara yang sudah tak berdaya dengan semua luka perangnya. Mereka bertahan dan berjuang dengan semua persediaan dan juga kurangnya obat-obatan. Di bunker Nazi sendiri, Feiglen masih melancarkan rencananya untuk meluarkan hitter dari Berlin dengan cara meyakinkan para staffnya untuk kabur terlebih dulu. Sayangnya, staff perempuan Hitler tak ada yang mau meninggalkan Berlin karena yakin bahwa serangan Steiner yang diusulkan Hitler tempoh hari itu bisa membalikan keadaan. Feiglen sangat marah dengan keyakinan buta tersebut dan mengatakan bahwa Steiner tak akan bisa menyelamatkan Jerman. Setelah itu, Feiglen memasuki ruang rapat di mana Hitler tengah mendengarkan laporan bahwa Rusia berhasil merebut beberapa daerah Jerman dan mengepung Berlin dari segala penjuru. Namun, Hitler tetap yakin bahwa penyerangan yang dilakukan Steiner bisa memukul mundur semua tentara Rusia dan mengembalikan keamanan Jerman. Sayangnya, para general pesimis karena jumlah pasukan Steiner saat ini sudah tak seimbang lagi dengan Rusia. Mendengar itu, Hitler langsung marah besar dan merasa kalau semua generalnya sudah berani membantah perintah. Ia juga mengecap para general sebagai manusia pengecut dan tak bisa menjalankan perintah bahkan sampai mengatakan semua generalnya sampah masyarakat Jerman. Hal itu tentu saja membuat para general merasa terhina. Namun, mereka juga sadar kalau saat ini Hitler sedang dalam kondisi tertekan. Setelah marah besar, Hitler mendadak lemas dan duduk kembali di kursinya sambil mengakui bahwa Jerman telah kalah. Walau begitu, ia tetap tak mau meninggalkan Berlin bagaimanapun kondisinya dan lebih memilih menembak kepalanya sendiri jika itu diperlukan. Sebelum meninggalkan ruangan, Hitler pun terlihat putus asa dan memerintahkan para general untuk melakukan apa yang mereka inginkan. Di luar ruangan, ia pun mengabarkan kepada semua sekretaris dan staff-staffnya bahwa akan ada pesawat yang membawa mereka ke selatan satu jam lagi. Namun, Eva dan juga Traudel menolak dan memilih untuk berada di samping Hitler. Perintah terakhir tadi tentunya membuat para general kembali berdebat. Satu sisi, merasa Hitler sudah tak mampu memimpin dan menyarankan agar lebih baik menyerah saja. Sisi lain, merasa kalau Hitler sedang dalam kondisi tertekan dan harus setia mempertahankan Nazi. Beberapa saat kemudian, Komandan Moke melapor kepada Perdana Menteri kalau Volkström atau warga sipil yang terdiri dari Lansia dan anak-anak sudah tak mampu lagi melakukan pertahanan ataupun menyerang Rusia. Namun, Perdana Menteri tak mau peduli dan tak ada sedikit pun merasa kasian. Menurutnya, walaupun mereka harus mati sia-sia, tapi itu sesuatu yang harus dikorbankan demi mempertahankan Jerman. Di dalam bunker sendiri, Hitler yang telah putus asa mengundang para staff perempuan ke ruangannya. Ia tidak memberikan hadiah atau penghargaan, melainkan sebutir pil berisi racun apabila mereka ingin mati dengan terhormat. Hitler pun sangat menyesal tidak bisa memberikan yang terbaik bagi wanita-wanitanya tersebut. Pada tanggal 23 April 1945, Hitler dan seluruh jajaran staffnya telah kehabisan seluruh kepercayaan diri mereka. Satu persatu dari mereka membuat surat wasiat sebelum memutuskan untuk mati. Dimulai dari Eva Braun dan juga istri dari Menteri Goebbels. Bukan mereka saja, di luar semua tentara juga tampak sudah pasrah dengan semua penyerangan yang ada. Beberapa pejuang bahkan rela mati dibunuh temannya sendiri karena sudah tak ada harapan lagi untuk menyerang ataupun mempertahankan daerahnya. Di tengah keputusannya itu, Hitler menerima telegram dari General Goring yang ingin mengambil alih pimpinan karena menganggap Hitler sudah tak mampu lagi memimpin Nazi. Hitler sangat marah dengan isi telegram tersebut dan menganggap General Goring harus segera dieksekusi mati. Tak hanya itu, satu persatu staffnya yang lain juga mulai menghianatinya. Dimulai dari General Himmler yang mengajukan tawaran untuk menyerah pada musuh secara diam-diam. Hal itu tentu saja membuat Hitler merasa sangat kecewa karena Himmler adalah orang kepercayaannya. Selanjutnya, ia memerintahkan agar Himmler dieksekusi dan ingin berbicara dengan Feiglen. Tetapi rupanya, Feiglen juga telah melarikan diri dari banker. Hitler pun kemudian memerintahkan agar Feiglen dicari untuk dieksekusi. Hal tersebut bukanlah hal yang sulit karena Feiglen segera ditemukan tak jauh dari banker yang kemudian langsung dieksekusi di tempat tersebut. Semakin lama, Rusia sudah semakin mendekati banker. Sementara Jarman sendiri sudah kehabisan amunisi dan juga pasukan. Hitler bertanya kepada para General, berapa lama mereka bisa menahan Rusia dan mereka menjawab hanya mampu maksimal dua hari saja. Hitler kembali disarankan untuk keluar dari Berlin demi menyelamatkan Nazi. Tetapi Menteri Goebbels tak setuju dan menyarankan agar Hitler tetap berada di banker. Di sini Hitler kembali mendapatkan kepercayaan diri dan menganggap Walter Weng yang tengah menjadi komandan pasukan ke-12 Nazi bisa mengalahkan Rusia. Apalagi jika pasukannya disatukan dengan pasukan ke-9. Namun para General di sana tidak ada yang berani memberitahu yang sebenarnya kepada Hitler bahwa pasukan Weng jumlahnya sangat sedikit. Mereka pun baru berani berdiskusi setelah Hitler pergi. Sementara Menteri yang tak sengaja mendengarnya marah karena mereka tak mau memberitahukan hal tersebut kepada Hitler. Para General pun balik marah kepada Menteri karena menurut mereka Hitler tak akan suka dan tak peduli dengan fakta yang sebenarnya. Setelah keluar dari ruang perundingan, Hitler menemui Traudel dan mengutusnya untuk mengetik surat wasiat. Saat Traudel mengetikkan surat tersebut, Menteri juga ikut menemuinya untuk membuat surat wasiat juga. Sayangnya, Traudel masih mengetikkan surat wasiat milik Hitler sehingga ia pun menolaknya. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba Hitler mengadakan pernikahan dengan Eva Braun dan tidak ada penjelasan mengenai kejadian tersebut guys. Sementara itu, tentara Rusia semakin mendekati wilayah Banker Nazi. Sehingga setelah menikah, Hitler segera bertanya kepada General berapa banyak sisa waktu yang mereka miliki. General Monke pun menjawab bahwa mereka hanya memiliki waktu tak lebih dari 20 jam. Pasukan Weng yang diharapkan juga ternyata terkepung oleh tentara Rusia di sisi lain. Oleh karena itu, Hitler pun memberitahu ajudan pribadinya yang bernama Otto bahwa ia dan Eva akan segera bunuh diri. Ia pun meminta agar mayatnya nanti dibakar agar tak ditemukan oleh pihak Rusia. Dan Otto pun langsung segera bergegas pergi untuk mencarikan bensin. Setelah itu, Hitler pun membunuh anjing kesayangannya bernama Blondi dengan meminumkan cyanida kepadanya. Lalu, ia melakukan makan malam terakhir bersama para staf perempuannya untuk mengucapkan salam perpisahan. Kemudian, Hitler dan Eva masuk ke dalam sebuah ruangan. Tetapi, tiba-tiba Nyonya Goebbels datang dan kemudian memohon padanya untuk tidak bunuh diri dan pergi saja dari Berlin. Karena ia tidak tahu apa yang bisa ia lakukan tanpa Hitler. Sayangnya, Hitler telah membulatkan tekadnya sehingga rencana tersebut pun tak bisa ditentang lagi oleh siapapun. Setelah beberapa saat, terdengar suara tembakan dan Otto pun mengabarkan pada jeneral bahwa Hitler telah tewas. Jasadnya pun dibawa keluar bangkar dan ditutupi dengan kain untuk kemudian dibakar sesuai perintah terakhirnya. Para jeneral pun melakukan salam terakhirnya pada pimpinan yang mereka segani itu. Setelah kematian Hitler, pihak Jerman berdiskusi dengan Rusia untuk membicarakan perdamaian. Tetapi, Rusia tak menginginkan hal tersebut. Mereka ingin Jerman menyerah begitu saja. Sayangnya, Jerman tak mau menyerah tanpa syarat. Ketidakcocokan tersebut mengakibatkan timbulnya ancaman dari Rusia untuk menghancurkan Jerman karena mereka tak punya pilihan lain. Ketika hasil diskusi tersebut sampai pada Menteri Goebbels, ia pun marah besar karena tak mau menyerah yang dianggap sebagai penghinaan. Keputusan tersebut juga memicu perdebatan di antara para jeneral. Karena ada yang bersedia untuk menyerah, bahkan jeneral tersebut nyaris ditembak karena nekat ingin menghubungi Rusia. Kekacauan itu juga sampai di telinga Nyonya Goebbels, yang kemudian meminta dibuatkan obat tidur untuk kelima anaknya. Obat tidur itu pun diminumkan kepada mereka semua, tetapi anak terakhir justru menolak sehingga Nyonya Goebbels terpaksa mencekokinya. Sementara itu, Menteri Goebbels kembali meminta Traudel untuk menuliskan surat wasiatnya. Setelah selesai menyampaikan surat wasiat tersebut, Menteri Goebbels berserta istrinya masuk ke dalam kamar anak-anak mereka untuk meminumkan pil racun kepada mereka semua. Selama kemudian, satu persatu anak mereka pun mati, dan kemudian mereka berdua pun menyusul kematian tersebut dengan menembak diri mereka sendiri. Sementara itu, para staff yang masih ada di dalam bangkar bersiap untuk melarikan diri agar tidak dibunuh oleh tentara Rusia. Bagi staff yang memilih untuk tetap tinggal, mereka pun akan memilih untuk bunuh diri di dalam bangkar. Kematian Hitler pun diumumkan kepada seluruh penduduk Berlin, dan para tentara Nazi diutus untuk menghentikan serangan agar tak memperpanjang penderitaan rakyat. Para staff yang kabur dari bangkar pun pergi dan memilih jalan pintas agar tidak ditemukan oleh tentara Rusia. Mereka pun berbaur dengan warga sipil, namun beberapa dari mereka diantaranya tidak mau berbaur sehingga ditembaki oleh tentara Rusia. Traudal Jung sendiri ikut dalam kelompok tersebut, dan suatu ketika ia pun digandeng oleh seorang anak kecil sehingga ia pun tak dicurigai oleh tentara Rusia. Film pun diakhiri dengan narasi bahwa Jerman secara resmi menyerah pada tanggal 7 Mei 1945, dan perang tersebut telah menelan korban sebanyak lebih dari 50 juta manusia. Himmler, seorang kepercayaan Hitler, berusaha melarikan diri namun tertangkap dan akhirnya bunuh diri. Traudal Jung bekerja sebagai sekretaris di Munich dan meninggal pada tahun 2002. Hikmah yang bisa diambil dari film ini adalah sekuat atau sekejam apapun manusia, mereka masih memiliki ketakutan jika berhadapan dengan kematian. Seperti Hitler yang tadinya terkenal sangat egois dan kejam, ia bisa menjadi sangat penakut dan mudah marah ketika dihadapkan dengan kekalahan Jerman yang berarti ia harus mati. Oleh karena itu, kita sebagai manusia tidak boleh memiliki sifat egois dan terlalu sombong, karena sejatinya semua manusia hanyalah makhluk Tuhan yang tidak kekal. Kita tak pernah tahu kapan kita akan mati dan akan seperti apa kita dikenang setelahnya. Sehingga kita pun perlu berbuat baik sebanyak mungkin agar bisa dikenang sebagai orang yang baik. Semoga cerita kali ini bisa menghibur kalian guys, atau setidaknya bisa memberikan sedikit pelajaran lah untuk kalian. Terima kasih banyak, sampai jumpa lagi di video 7 list selanjutnya. Jangan lupa di subscribe ya. Jadah.